Ini untuk sensor-sensornya kita juga bisa membuat sendiri dengan hardware yang menurut saya cukup murah ini harganya cuma Rp30.000an Yang ini cuma Rp7.000 perak Nah ini ada PESEM 17 untuk monitor arus DC Untuk arus AC kita bisa menggunakan PESEM 004 Ini yang versi 10A ada juga versi yang 100A Semuanya bisa kita kerjakan sendiri dengan server yang kita buat Jadi untuk monitoring panel sudah itu tidak harus mahal Kita bisa mengerjakan sendiri Terus kita juga bisa membuat untuk smart home kita bisa membuat suite untuk rumah Untuk lampu-lampu rumah atau segala macam Kita bisa menggunakan ini dengan software ISP Home servernya Home Assistant Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Video kali ini saya menginformasikan Bagaimana caranya membuat sebuah server Home Assistant Dengan biaya yang sangat murah Di video-video saya sebelumnya sudah saya buatkan tutorial Cara menginstall Home Assistant di server set top box atau STP Ini server ini sangat murah Kalau biasanya bisa diinstall di Raspi Untuk Home Assistant itu biasanya diinstall di Raspi Baik Raspi 3, Raspi 4 atau variannya atau yang lainnya Untuk yang sangat murah adalah kita bisa menggunakan set top box ini Ini sangat murah harganya Kalau dijual itu biasanya itu kisaran Rp250.000 Ini sangat murah, sangat terjangkau Kita bisa membangun sebuah server untuk Home Assistant Yang tangguh, awet dengan set top box yang murah ini Jadi kita bisa meninggalkan Raspi yang menurut saya itu mahal Terus sekarang mungkin barangnya juga termasuk kategori langkah Ini server Home Assistant saya Saya install di set top box ini Tipe HG680P Nah ini saya gunakan untuk monitoring panel surya saya Ini saya gunakan untuk memantau produksi panel surya Terus energinya monitoring energi dari energi AC Baik dari PLN maupun dari inverter Terus juga memonitor tegangan baterai Memonitor semuanya monitoring berhubungan dengan energi monitoring Untuk sensor-sensornya Ini saya menggunakan PESEM 17 dengan NodeMCU Untuk sensor arus DC Ini menggunakan PESEM 17 dengan NodeMCU Softwarenya menggunakan ESP Home Yang menggunakan bahasa YAML di Home Assistant Ini sangat mudah Termasuk untuk yang AC-nya saya menggunakan PESEM 004 Dan juga Sound of PO R2 Ini saya juga gunakan Ini juga bisa dimasukkan ke Home Assistant Diintegrasikan ke Home Assistant Untuk tutorialnya juga sudah saya sertakan di video saya Bagaimana caranya mengintegrasikan Sound of PO R2 Kedalam Home Assistant Ini di tampilan HP saya Untuk Home Assistant-nya ini Kita bisa install di Play Store Untuk Home Assistant-nya Ini software-nya Ini tampilan dashboard saya Untuk Home Assistant Kebetulan ini tegangan baterai-nya ini terbaca 25,6 Volt Untuk energi monitoringnya Karena inverternya ini posisi off Cuaca Tadi siang hujan Ini kita bisa monitor di sini Dari tegangan baterai Terus daya atau powernya Nah terus ini daya panel surya Nah di sini dilihat Jam 10 pagi ini sudah mendung Ini jam 10 Eh jam 11 maaf Jam 11 ini sudah mulai mendung Nah ini dilanjutkan dengan hujan Akhirnya energi yang saya dapatkan itu Cuma berapa kWh tadi tuh Sekitar 6 kWh Terus sudah habis Energinya sudah dipakai Ini tampilan di PC atau desktopnya Seperti ini Mungkin rekan-rekan Para subscriber tuh sudah sering lihat Ini mungkin yang baru gabung ini Mungkin ya saya perlu memperlihatkan Karena mungkin baru kali ini Nonton video saya Jadi menurut saya ini Sangat murah lah Kita bisa mengganti Raspi ini dengan cukup Dengan menggunakan Setopok Android Ini harganya sangat terjangkau Dan saya sangat merekomendasikan Daripada kita menggunakan Raspi Atau yang lainnya Yang menurut saya itu Warganya lumayan Terus sekarang Stoknya juga Sepertinya di Allshop itu Agak jarang Ada pun itu Harganya sangat mahal Ini untuk sensor-sensornya Kita juga bisa membuat sendiri Dengan Hardware yang menurut saya cukup murah Ini harganya cuma Rp30.000an Yang ini Cuma Rp7.000an Nah ini ada PESEM 17 Untuk monitor arus DC Untuk arus AC kita bisa Menggunakan PESEM 0.0.4 Ini yang versi 10 ampere Ada juga versi yang 100 ampere Semuanya bisa kita kerjakan sendiri Dengan server yang kita buat Jadi untuk monitoring panel Sudiranya itu Enggak harus mahal Kita bisa mengerjakan sendiri Terus kita juga bisa buat Apa namanya Untuk smart home Kita bisa membuat Apa ini Suite untuk rumah Untuk lampu-lampu rumah Atau segala macam Kita bisa menggunakan ini Dengan software ESP Home Servernya Home Assistant Untuk hardware servernya Bisa diinstal Di set top box android Yang harganya Cukup terjangkau Tidak perlu Menggunakan Raspi Jadi seperti itu Sebagai solusi Dengan Harganya Raspi yang naik Dan barangnya Lumayan langka Kita bisa mengakalinya Dengan Set top box android Kita bisa mengatakan Home Assistant Di set top box android Dengan harga Yang terjangkau Dan menurut saya Sangat murah Semuanya bisa kita kerjakan sendiri Yang penting kita telaten Kita berusaha Kalau ada yang mungkin Kurang jelas Bisa ditanyakan Di kolom komentar Nanti saya akan berusaha Menjawabnya Apa kesulitannya Akan saya bantu Sebisa mungkin Semampu saya Itu saja Kurang Dan Nabi Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton